Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar, sahabat otomotif, sahabat youtube Dimanapun sahabat berada Semoga Allah memberikan kesehatan selalu ya Kesehatan jasmani dan rohani Selamatan dunia dan akhirat Kemudian diberikan amur yang panjang Amin Oke Buat teman-teman papi Terima kasih banyak ya Yang sudah dukung channelnya papi kembar Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu ya Oke yang baru gabung Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Teman-teman ya Dan hidupkan juga notifikasinya Supaya teman-teman semua dapat info terbaru dari papi kembar Oke lanjut videonya Papi kali ini mau ngecek mobil strada triton ya Ini katanya Dia Setirnya gak mau belok sama sekali teman-teman ya Jadi apa penyebabnya Ikuti terus Kita storing hari ini Kita ke Benil ya Kita ke Benil itu mobilnya berada di sana ya Mobil di PT ya Oke lanjut untuk Pengecekan mobilnya Oke teman-teman kita lanjut Cek mobilnya Ini mobilnya lagi di Copot ya Oh Selang power steeringnya Tanpa kejala Tanpa ada sesuatu Tiba-tiba Setirnya ngancing teman-teman ya Nah sekarang di posisi dihidupkan Ini Pompa power steeringnya normal teman-teman Ya Pompa power steeringnya normal Kemudian penyakitnya disini teman-teman Di bagian setir Tidak bisa gerak sama sekali ya Posisi hidup nih ya Pada posisi hidup Kita gerakan ke kiri ke kanan Ini tidak mau nih Ngancing teman-teman Seperti Apa Lock steer Ternyata setelah dibuka lock steernya Kita buka bagian sininya Kontaknya Ini normal ya Tidak jadi Ya tidak terjadi kerusakan Ini kita lagi cek bagian pipa bawah Kita cek bagian pipa bawah Kemudian kita lepas bagian pipa presur Sama pipa retur Yang dari power steering pump Itu Proses Dibuka ya Nanti kita kuras bagian Minyak power steeringnya Ini Kira-kira apa sih penyebabnya Kemungkinan besar Terjadi pada Gearboxnya teman-teman ya Jadi dia pas Posisi belok ke kanan Minyak power steeringnya Ngancing Tidak mau keluar Ke retur Begitu juga sebaliknya Pas saat belok ke kiri Itu Ngancing juga Minyak powernya Ini mudah-mudahan Bisa nanti kita cek dulu Kok minyak powernya kayak baru diganti ya Enggak Enggak ya Kok kayak 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 oli ya Kayak oli mesin Gede bening Iya gak merah kan Iya Baunya juga kayak bukan oli power ya Terakhir ganti dimana sih pak Ini Ini Pai lunik Enggak Kemarin Tenggak Kemarin Kan mobilnya kan dibawa Kukur Kukur satunya Supaya Tau Gantinya dimana Apakah Ada Gantinya 5 lunik Apakah ditambah Olico Seri Oke guys Ini dia Olinya ya Olinya bening Udah 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 Coba kita Belokkan dulu Mobilnya Oke Kita coba hidupkan dulu Mobilnya Ya Gak hidupin Hidupin Itu Olinya gak ada olinya Gak masalah Gak masalah Gak masalah Bentar Oh masih 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 ngancing ya Ini Setirnya masih ngancing Solusi terakhir Paling Bongkar disini Turun Gearbox Gak berhasil ya Teman-teman ya Ngancing Tidak bisa Belok lagi Pengen Solusi terakhir Kita Turun Gearbox Disini ya Kalau gak Ditoing Kita turun Gearbox Disini Teman-teman ya Kita lanjut Untuk pembokaran Ya Alangkah utama Pembokaran Kita lepas Bagian pipa Retur Kemudian Kita lepas juga Pipa Tresurnya Kita lepas dulu Aman ya Orangnya Halo Oke guys Kita lanjut Untuk pembokaran Pada Pinion Rack Atau yang Suka disebut Anubebek Kalau di Bengkel luar Set Kita Kendurkan Bagian 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 belakang Untuk itu Kalau kita Mau nyetel Gearbox Agak seret Agak kendor Kita Kendorkan Lewat sini Ke atas Tahan Oke Oke Ini kita Kendorkan Kemudian Bagian dalam Kita kendorkan Ya Oke Teman-teman Nanti kita Kendorkan Setelah itu Kita lepas Bagian ini Ini Sayangnya Gearbox Barang Biasa Jadi Dulu Pernah Ganti Pake Barang Biasa Dan Sekarang Gearbox Ngancing Belum Tahu Penyebabnya Ini Oke Oke Kita lepas Dulu Ini Pake Plastik Ya Pake Plastik Terusnya Pake Besi Dia Kalau Bawa Aslinya Oke Kita tunggu Untung Pelepasan Baut 10 Eh Baut 12 Ini Teman-teman Kita gunakan Kunci T12 Oke Ini T14 Amat Hah Oli Oke Kita Lepasan Pada Pinion Rack Kita Lepas Dulu Bagian Bawah 17 Nya Kita Lepas Pinion Rack Nya Aja Gak Usah Dibongkar Semua Berubah Jaya 14 14 Ini Barang Biasa Udah Beda-beda Nih Bautnya Oke Biasanya Kita Buka Ini Kita Puter Ini Ikut Gerak Nih Teman-teman Nih Nggak Gerak Sama Sekali Ini Sepertinya Si Bering Atau Kelahnya Ngancing Bersambung Bersambung oke setelah itu kita lanjut untuk pembukaan pinion rack ya pinion rack ini sudah mau gerak kita congkel Jai kita congkelnya sih Coba cembal wah ngancing pinion racknya sama racknya ya sama racknya nih terjadi ngancing pada pinion rack sama asrek Iya penyakitnya teman-teman ya jadi penyakitnya itu berada di racknya sama ininya ngancing kita pengen tahu apa sih yang menyebabkan dia tuh ngancing kayaknya kelaharnya apa yang udah itu plastik ya dia plastik barang biasa barang toko 14-14 mulai gini iya Hai Biasanya kan pakai 17 bisa ya terus-terus keluar kok luar iya ternyata teman-teman yang anjing udah udah oke kalau bagian ininya berinnya Oh dia pakai berinnya ya bering bambu ya bering bambu ya bol ininya ini dia temen-temen ya jadi penyakitnya di bering kalian bering ya bering kelak bering kelar bambu ini kalau dibilang ya ininya ngancing ini ada berinnya berinnya berin biasa-berin biasa-berin ngancing ya ini ngancing yang sini jadi kerusakan utamanya temen-temen itu disebabkan bering atasnya ngancing ya ini nggak bisa lagi muter jadi pas kita puter dia ngancing pol oke itu dia penyakitnya yang sini nggak ada berinnya nggak ada berinnya dibawah sini Oke nanti kita esimasi barang asli aja ya yang kisaran berapa 9 jutaan ini penyebabnya di sini udah ketemu jadi nanti kita esimasi gearbox es ya Oke teman-teman ini penyakitnya sudah ketemu kemudian cara perbaikannya kita harus ganti dengan yang baru ya jadi ini saja yang info dari babi kembar semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah subscribe terima kasih yang belum subscribe tolong di subscribe ya Nah subscribe gratis Oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap cos